Hasil BWF World Tour Finals 2022, Fajar dan Rian Ful senyum, berhasil mengalahkan ganda Korea 2 game saja. Duel sengit langsung terjadi di awal game pertama. Kedua pasangan sama-sama bisa mencetak poin hingga 2-2. Adu drive di depan net dimenangkan oleh Fajar dan Rian. Namun pasangan Indonesia itu melakukan kesalahan dengan bola melebar keluar yang menyebabkan skor imbang lagi 3-3. Pasangan Korea Selatan lalu memimpin pertandingan usai dua pukulan gagal diantisipasi Fajar dan Rian. Fajar dan Rian dengan cepat membalas dan melepaskan smash secara beruntun untuk menyamakan kedudukan. Choi dan Kim lalu melebarkan jarak lagi untuk merebut keunggulan dari Fajar dan Rian. Keunggulan pasangan Korea Selatan itu lalu bertahan hingga jeda interval 7-11. Setelah jeda keunggulan dari Choi dan Kim mulai bisa dikejar oleh Fajar dan Rian. Pukulan-pukulan menyamping yang masuk membuat jarak ketinggalan menipis menjadi 12-13. Meski sempat menjauh lagi, Fajar dan Rian yang lebih mendominasi pertandingan akhirnya menyamakan kedudukan pada 15-15. Memasuki poin-poin kritis, smash Kim menembus pertahanan Rian dan menjadikan Korea Selatan unggul lagi. Kali ini beberapa kesalahan dengan bola keluar datang dari pasangan Fajar dan Rian yang menyebabkan Choi dan Kim melebarkan jarak ketinggalan 15-18. Choi dan Kim sempat menambah angka lagi lewat kesalahan Fajar dengan bola menyangkut di net. Namun dua pukulan yang masuk dari pasangan Indonesia menjaga asa untuk mengejar ketinggalan 18-19. Pukulan Fajar keluar kini menjadikan Choi dan Kim memasuki game poin. Aduh draft kemudian terjadi di depan net, lalu pukulan Kim gagal menyeberang net. Fajar dan Rian menambah satu poin lagi dan memperpanjang laga menjadi setting. Kedua pasangan sempat berbagi poin hingga skor 21-21. Choi dan Kim lalu menghadapi gempuran Fajar dan Rian lagi, namun mereka gagal menghadang pukulan yang secara beruntun masuk ke wilayah mereka. Pasangan Indonesia akhirnya menang di game pertama dengan skor 23-21. Masuk game kedua pertarungan sengit terjadi lagi di awal pertandingan. Fajar dan Rian yang sempat unggul bisa dikejar oleh Choi dan Kim. Pasangan Korea Selatan itu sukses menyamakan kedudukan saat skor mencapai 4-4. Upaya Fajar dan Rian merebut keunggulan berhasil lagi. Mereka kali ini tak membiarkan Choi dan Kim menyamakan kedudukan. Fajar dan Rian yang tak terbendung akhirnya mencapai keunggulan di interval game kedua dengan skor 11-8. Pasca jeda pasangan Korea Selatan kerap melakukan kesalahan. Hal ini membuat Fajar dan Rian melesat dan melebarkan jarak keunggulan. Choi dan Kim hanya diberikan 3 poin tambahan saja dengan posisi masih tertinggal dengan skor 16-11. Kedua pasangan kali ini berbagi poin. Setelah itu smash dari pasangan Indonesia gagal diantisipasi oleh Choi dan Kim. Pasangan Korea Selatan sempat menipiskan jarak menjadi 3 poin pada 20-17 dengan posisi Fajar Dap Rian mencapai match point. Setelah adu draft, Rian sukses menempatkan smash ke daerah lawan dan membawa Indonesia menang 21-17. diışnet. J